Islam dan Jaringan Perdagangan Antar Pulau Sejak permulaan abad ke-7, kapal-kapal pedagang Arab sudah mulai berlayar ke wilayah Asia Tenggara. Mereka dagang sambil menyebarkan agama Islam. Mereka mulai mendatangi daerah-daerah seperti Sambedera Pasai, Malaka, Banda Aceh, Jambi, Palembang, Siak, Indrapura, Minangkabau, Demak, Cirebon, Banten, Ternate, Tidore, Guatalo, Kutai, Banjar, dan kota-kota lainnya. Yang akhirnya kota-kota ini kemudian menjadi kota-kota kerajaan Islam di Nusantara. Menurut berita Tom Pierce dalam bukunya Suma Oriental menceritakan tentang kehadiran para pedagang Muslim di Samudera Pasai dan Malaka. Jadi pada saat itu pedagang Muslim sudah berada di jalur perdagangan internasional dan jalur perdagangan antar pulau yang ada di Nusantara. Awalnya para pedagang Arab Muslim ini hanya transit untuk perjalanan ke China setelah kehalifahan Turki Usmania menguasai Samudera Hindia. Meskipun hanya transit tetapi hubungan para pedagang Arab ini dengan kerajaan-kerajaan di Kepulauan Indonesia terjalin secara langsung. Tahun 1511 ketika Malaka dikuasai Portugis mendorong para pedagang Islam untuk mengambil jalur alternatif karena mereka tidak mau lagi berdagang di Selat Malaka karena sudah dikuasai oleh Portugis. Dengan melintasi Semenanjung Melayu atau Pantai Barat Sumatra mereka menuju ke Selat Sunda. Pergeseran ini melahirkan pelabuhan perantara yang baru seperti Aceh, Patani, Pahang, Johor, Banten, Makassar, dan lain sebagainya. Meningkatnya ekspor lada dalam kancah perdagangan internasional membuat pedagang Nusantara mengambil alih peranan India sebagai pemasok utama bagi pasaran Eropa yang berkembang dengan cepat karena para pedagang Arab langsung membeli rempah-rempah dari daerah timur Kepulauan Indonesia yaitu Maluku. Oleh karena itu secara berangsur jalur perdagangan yang ditempuh pedagang Muslim bertambah aktif. Pada zaman pertumbuhan dan perkembangan Islam sistem jual-beli barang masih dilakukan dengan cara barter dan pada akhirnya juga menggunakan mata uang. Pedagang Muslim dan Islam telah mempererat jaringan perdagangan antar pulau di Nusantara bahkan juga perdagangan internasionalnya. Terima kasih. Terima kasih.